Pemirsa Indonesia raih hasil imbang dua-dua menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura Sabtu malam. Thailand pun keluar sebagai kampion usai unggul agregat 6-2. Tugas berat berada di pundak skuad Garuda Muda kala menjalani leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Thailand di Stadion Nasional Singapura. Setelah tertinggal agregat 4-0 dari leg pertama. Masuk babak pertama tim Nasional langsung mengambil inisiatif menyerang. Dan hasilnya di menit ketujuh Riki Kambuaya sukses mencetak gol memanfaatkan umpan rame Rumai Kek. Skor 1-0 untuk skuad Garuda menutup laga babak pertama. Di awal babak kedua tim Nas Thailand langsung mengebrak lewat dua gol. Adisa Kraisom menit 54 dan Saras Yoyen menit 56. Di menit ke-80 Egy Maulana Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hingga akhir laga skor 2-2 tak berubah bagi tip kedua tip. Thailand pun berhak menjadi kampiun Piala AFF 2020 usai menang agregat 6-2. Thailand dan Saras Yoyen menit ke-80 Egy Maulana Fikri berhasil menyamakan kedua tip.